Nata Satwa 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 Nata berasal dari bahasa Sansukerta yang artinya pelindung jadi maksud kami disini sebagai pelindung bagi Satwa Nusantara, bagi Satwa di Indonesia. Banyak sekali hewan-hewan di Indonesia yang terlantar, tidak diperhatikan dan kami disini ingin mempunyai aksi untuk menolong mereka karena tidak bisa kami hanya sekedar cuma kasian-kasian aja kami berpikir as if bagaimana kalau seandainya itu terjadi kepada kita terjadi kepada kita kekerasan kekerasan terjadi penganyian terjadi penelantaran terjadi sementara hewan-hewan ini tidak punya suara untuk membela diri mereka mereka tidak berdaya kesempatan ini kan dia dia kemarin dia abis kutuan kek di Sinilah Yayasan kami berdiri dan berjuang untuk memberikan pelindungan bagi mereka dan juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa hewan itu mempunyai rasa aman mempunyai rasa dan karsa karsa itu kehendak kehendak hidup damai kehendak hidup cukup aman sama seperti kita manusia edukasi adalah cara yang terpenting untuk kami mengajak semua teman-teman di luar sana, masyarakat luar sana untuk mencapai memenuhi apa yang ingin kita realisasikan dimana hewan-hewan ini they're so innocent mereka kan tidak bersalah dan mereka butuh kita untuk tetap bisa hidup di dunia ini karena banyak yang menganggap mereka seperti benda mati ya saya bisa bilang begini karena banyak sekali kasus yang menurut kami itu di luar di luar batas kemanusiaan kejamnya karena betapapun kami ingin menyelamatkan mereka kami ingin memperjuangkan mereka tapi kalau dari masyarakat sendiri itu tidak paham atau tidak mempunyai empati perjuangan kami akan sia-sia program kami kami memberikan dan melakukan stereo subsidi jadi vaksin juga jadi maksudnya disini kami bekerja sama dengan para dokter hewan yang mempunyai sisi dan misi yang sama dengan kami dimana ingin mesejahterakan hewan domestik lalu kami juga bekerja sama dengan pemerintah melakukan regulasi dan program-program terkait sterilisasi vaksin karena kami tidak bisa bekerja sendiri memang itu harus banyak kelibatan dari orang-orang lain ada juga pastinya kami merescue kita bekerja berdasarkan laporan kami ada orang ku asu merekrut relawan teman-teman disana tidak harus langsung merescue atau apa ya turun ke lapangan bisa ikut berdonasi berdonasi pun itu juga tidak harus selalu dalam bentuk cash ya bumi ini adalah tempat semua makhluk hidup bukan itu namanya maksudnya disini bahwa binatang itu berhak untuk hidup disini dan kita kita sebagai manusia harus peduli akan keberadaan mereka kita disini harus berbagi tempat kepada mereka juga terima kasih Terima kasih.